Halo, jumpa lagi dengan Judy dalam Vinyl Group Parking Lot episode nomor 152. Apa kabar teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walaf ya, tidak kurang suatu apapun juga. Kembali dalam episode nomor 152 ini, saya akan mengupas koleksi vinil atau koleksi piringan hitam kepunyaan saya. Kali ini yang akan saya kupas adalah sebuah group band yang cukup ngetop pada tahun 70-an. Dan grup ini nggak kalah ngetopnya bila dibanding dengan Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, dan grup-grup tahun 70-an lainnya. Group band apa itu? Simak terus sampai tuntas. Tapi seperti biasa, sebelum memulai, saya akan minum kopinya terlebih dahulu. Yang akan saya minum kali ini adalah kopi Robusta Pontianak. Ya, betul sekali. Group ini adalah sebuah group band yang bernama Super Tram. Sebuah group band yang memadukan unsur progressive rock dan breed pop. Sehingga menimbulkan warna musik baru yang sangat menawan. Dan grup ini mengawali suksesnya pada tahun 1970. Group band ini dipentuk oleh Rick Davis pada tahun 1969. Dimana pada waktu itu Rick Davis agak lucu juga ya. Dia merekrut anggota-anggota Super Tram dengan memasang iklan dalam sebuah mingguan musik Melody Makers. Karena setelah Rick Davis tidak berhasil dengan grupnya yang bernama Join dan cukongnya meminta Rick Davis untuk membentuk band baru. Sehingga akhirnya Rick Davis memasang iklan mencari pemain band dalam majalah Melody Makers. Setelah memasang iklan, maka didapatlah anggota-anggota Super Tram yang pertama. Dimana Rick Davis sendiri sebagai pemain piano dan vokal ditemani oleh Roger Hudson. Kali ini dia masih bermain bass dan vokal. Kemudian Richard Palmer pada gitar. Lalu Robert Miller pada drum dan percussion. Mereka berempat kemudian membentuk sebuah grup band yang dinamakan Super Tram. Atau Super Gelandangan. Karena nama Super Tram ini diilhami oleh sebuah buku hasil karya dari seorang yang bernama William Henry Davis. Dimana William Henry Davis ini menceritakan dirinya sendiri dalam petualangannya di Amerika pada tahun 1893 sampai dengan 1899. Dalam sebuah buku yang berjudul The Autobiography of Super Tram. Kisah hidup seorang super gelandangan. Nah, nampaknya buku ini mengilhami Rick Davis untuk menamakan grupnya menjadi Super Tram. Nah, sekarang saatnya menampilkan koleksi album-album dari Super Tram yang saya miliki. Album pertama dari Super Tram adalah album yang berjudul Self Title, nama dari grup band itu sendiri. Yaitu album Super Tram seperti ini. Covernya, gambarnya seperti bunga anggrek. Dimana disini ada mata, hidung, dan mulut menyerupai wajah orang dalam bunga anggrek berwarna pink. Keren banget desainnya. Dan dibaliknya inilah dia anggota-anggota dari Super Tram. Seperti yang saya sebutkan tadi, dimana anggota-anggota Super Tram pertama adalah Richard Davis, Roger Hudson, Richard Palmer, dan Robert Miller. Album pertama ini dirilis pada tahun 1970 dan dengan label AM Records. Akan saya keluarkan isinya, biar teman-teman gak penasaran. Nah, ini dia album pertama Super Tram yang berjudul Super Tram yang sangat keren banget. Dan ini adalah first press dari album pertama Super Tram. Ada sebuah lagu yang saya jagokan adalah lagu yang berjudul Nothing Too Show yang berada di dalam side B nomor 1. Ada juga sebuah lagu yang bercorak folk rock, adalah lagu yang berjudul Surely. Sayangnya, dalam album pertama ini, formasi dari Super Tram yang beranggotakan 4 orang ini kemudian bubar. Dan yang bertahan tinggal Rick Davis dan Roger Hudson. Setelah debut album pertamanya, Super Tram kemudian menerbitkan album keduanya yang berjudul Indelibly Stump. Namun sayang-sayang, saya gak punya karena memang agak susah album kedua dari Super Tram ini. Tapi saya mempunyai album ketiga Super Tram yang keren banget. Album yang berjudul Crime of the Sensory seperti ini. Gambarnya semacam rasi bintang, kemudian ada semacam jeruji, di mana ada tangan yang menggenggam jeruji besi tersebut. Album Crime of the Sensory ini dirilis pada tahun 1974. Masih dengan label AM Records. Ada pun personel dari Super Tram yang memperkuat album Crime of the Sensory ini adalah Bob C. Benberg pada drum dan percussion, kemudian Roger Hudson pada vokal, gitar, dan piano. Kemudian John Anthony Halliwell pada saxophone, clarinet, dan vokal. Kemudian Dougie Thompson pada bass. Dan Richard Davis pada vokal, keyboard, dan harmonika. Kalau teman-teman pernah mendengarkan lagu yang berjudul Dreamer, nah lagu Dreamer ada di dalam album ini. Akan saya keluarkan isinya, biar teman-teman juga gak penasaran. Dan ini masih di bawah label AM Records. Wajib dikoleksi album ketiga dari Super Tram ini. Menurut saya, di album ketiga Crime of the Sensory ini, Super Tram mulai menemukan jati dirinya. Karena lagu-lagu Super Tram dengan ciri vokal Roger Hudson yang melengking. Dan permainan piano baik dari Roger Hudson maupun Richard Davis yang sangat khas sekali menjadi karakter sendiri dari lagu-lagu Super Tram. Gimana? Keren-keren kan album-album dari Super Tram? Baiklah, saya lanjutkan. Kemudian pada tahun 1975, Super Tram merilis albumnya yang berjudul Crisis? What Crisis? Dengan cover yang cukup keren juga. Ada seorang yang sedang bersandar dengan kursi lipatnya seperti ini. Album ini juga gak kalah kerennya karena ada lagu hitsnya yang berjudul Lady. Sebuah lagu yang intronya semacam suara kolintang kemudian dilanjutkan dengan suara piano yang dimainkan oleh Roger Hudson. Sebuah lagu yang patut disimak oleh teman-teman semua. Laku yang berjudul Lady dari Super Tram dari album Crisis. What Crisis? Album ini masih di bawah ngawungan AM Records. Nampaknya Super Tram setia dengan label AM Records. Akan saya keluarkan isinya. Nah, ini dia isinya. Album Super Tram Crisis What Crisis? Karena saya sangat menyukai album Crisis What Crisis, saya sampai mempunyai dua buah album Crisis What Crisis. Dan sampul baliknya ada gambar mereka sedang berjemur di pantai. Ada pun members dari Super Tram di dalam album Crisis What Crisis adalah Roger Hudson pada vokal gitar dan keyboard, kemudian Bob C. Benberg pada drums dan percussion, kemudian Doiki Thompson pada bass, kemudian John Anthony Halliwell pada wind instruments dan vocals, kemudian Richard Davis pada keyboard dan vocals. Nah, nampaknya duo dari Roger Hudson dan Rick Davis atau Richard Davis merupakan duet maut dari Super Tram yang karya-karyanya menjadi ikon dari Super Tram. Kemudian pada tahun 1977, Super Tram merilis album yang berjudul Even In The Quietest Moment seperti ini, dimana covernya adalah gambar piano di tengah tumpukan salju seperti ini. Keren banget. Dan baliknya pun juga gambar piano di tengah tumpukan salju. Album ini pun juga gak kalah kerennya, karena ada sebuah lagu yang cukup ngetop banget adalah lagu yang berjudul Give A Little Bit. Album ini masih di bawah EM Records dan akan saya keluarkan isinya termasuk Innersleeve-nya. Nah, ini dia. Di sini ada pemain-pemain dari Super Tram dan lirik lagu yang ada di dalam album Even In The Quietest Moment. Album yang masih di bawah EM Records ini diperkuat oleh Roger Hudson, kemudian Rick Davis, lalu Dougie Thompson, kemudian John Anthony Halliwell, kemudian Bob C. Benberg. Kemudian pada tahun 1979, Super Tram merilis album yang sangat ngetop sekali menurut saya adalah album yang berjudul Breakfast In America seperti ini, di mana covernya sangat ikonik sekali. Seorang waitress membawa sajian breakfast di mana latar belakangnya adalah Skyline atau Cakrawala dari Manhattan, New York City. Dan album ini sangat terkenal sekali karena banyak sekali laku-laku yang cukup dikenal dan enak didengar. Seperti lagu yang berjudul Logical Song, Goodbye Stranger, Breakfast In America, Take A Long Way Home, dan lagu yang berjudul Lord Is It Mine. Itu kurang lebih lagu-lagu yang cukup nge-hits dari album Breakfast In America ini. Dan para teman-teman pemirsa video group parking lot, album Breakfast In America dari Super Tram ini wajib di koleksi. Dan untuk album Breakfast In America ini pun, saya mempunyai dua buah album ini. Yang satu dengan label Original Master Recording, di mana maksudnya adalah album yang direkam dari masternya. Dan ini juga ada tulisannya, Original Master Recording, The Sound of Excellence. Tentunya suara yang dihasilkan dari master rekamannya, suaranya lebih yahut. Dan biasa disebut dengan istilah Mobile Fidelity Sound Lab atau MFSL. Kalau teman-teman mengikuti audio file dari Pervinilan atau Dunia Piringan Hitam. Dan yang menarik, pernah diulas bahwa si pembawa sajian breakfast ini, kalau tidak salah sampai sekarang masih hidup dan tentu saja sudah lanjut usia. Oh iya, latar belakang Manhattan, New York City ini, di dalam album Breakfast In America, diganti dengan perangkat peralatan makan. Seperti toples, teko, cangkir, dan lain sebagainya. Yang menyerupai gedung-gedung pencakar langit Skyline di Manhattan, New York City. Kemudian pada tahun 1980, Supertramp merilis double albumnya, di mana album ini mencakup lagu-lagu Supertramp pada saat mereka live show di kota Paris, Perancis. Dan covernya juga sangat keren banget. Gambar dari Arc de Triomphe. Gimana bacanya teman-teman? Ya, kurang lebih itulah Arc de Triomphe, ikon yang sangat keras sekali di kota Paris selain Menara Eiffel. Ada pun lagu-lagu yang tercakup di dalam album Paris ini, tentu saja adalah lagu-lagu yang cukup terkenal dari Supertramp di album-album sebelumnya, dan masih di bawah label AM Records. Karena ini double album, maka tengahnya ada personel-personel Supertramp seperti ini. Dan saya keluarkan isinya, di mana akan saya tunjukkan di inner sleeve-nya adalah gambar-gambar pada saat Supertramp melakukan pertunjukan di kota Paris, Perancis. Ini dia, nah ini dia. Sangat keren-keren banget, double album dari Supertramp yang berjudul Paris. Atau Paris. Kemudian pada tahun 1982, Supertramp mengeluarkan album yang sangat saya sukai juga adalah album yang berjudul Famous Last Words seperti ini. Cover-nya menggambarkan seorang yang sedang berjalan di atas seutas tali. Dan lagu-lagu yang ada di dalam album Famous Last Words ini merupakan lagu-lagu kompilasi dari beberapa lagu sebelumnya, dan beberapa buah lagu baru. Karena album Famous Last Words ini merupakan salah satu favorit saya dari album Supertramp, maka saya pun mempunyai dua buah album Famous Last Words. Nah, itu tadi kurang lebih album-album Supertramp yang saya miliki. Karena kemudian Supertramp setelah album Famous Last Words ini, ternyata album ini adalah album perpisahan atau album terakhir Roger Hudson dengan Supertramp. Sangat sayang sekali. Karena Roger Hudson rupanya tidak begitu seiring sejalan lagi dengan Rick Davis. Sehingga Roger Hudson cabut dari Supertramp. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai Supertramp. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu. Salam sehat dan peace.